Kabar gembira bagi warga kota Palangkaraya yang berencana mudik menggunakan jalur darat dari terminal tipe AW Agara Palangkaraya. Karena pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program mudik gratis Kalteng Berkah 2023. Program ini merupakan kerjasama dari Pemprov Kalteng melalui Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah dengan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPDD Wilayah 16 Kalteng bersama DPD Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kalteng, PT Jasara Harja Perwakilan Kalteng, dan Bank Kalteng bertujuan untuk memberikan keringanan bagi warga yang mudik melalui jalur laut di Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan Pangkalan Bun dari kota Palangkaraya. Kepala Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe AW Agara Palangkaraya, Senen Suko Sungkowo, menyampaikan pihaknya dari BPDD telah melakukan rapat bersama pihak-pihak terkait untuk penyelenggaraan mudik gratis dan diputuskan untuk tahun ini program mudik gratis menyediakan dua rute, yakni Palangkaraya Sampit dan Palangkaraya Pangkalan Bun. Dua rute itu dipilih karena permintaan masyarakat. Lanjutnya, tujuan Sampit dan Pangkalan Bun kemungkinan dipilih karena di daerah tersebut terdapat pelabuhan, sehingga dinilai lebih memudahkan bagi para pemudik yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan jalur laut. Disebutkan ada empat armada bus yang disiapkan untuk program mudik gratis ini. Tentunya kuota penumpang pun terbatas. Untuk rute Palangkaraya Sampit, batas kuotanya hanya 66 orang, sedangkan Palangkaraya Pangkalan Bun sebanyak 80 orang. Sementara ini, program mudik gratis diumumkan khusus bagi pemudik yang berangkat tanggal 19 April 2023. Pendaptaran mudik gratis ini dibuka dari tanggal 16 sampai 17 April 2023 bisa melalui kantor dinas perhubungan Kalimantan Tengah Jalan Esparman Kota Palangkaraya. Mengingat kuota yang terbatas, maka syarat dan ketentuan pun berlaku, yaitu calon pemudik harus menunjukkan KTP dan tiket kapal laut yang berangkat melalui pelabuhan Sampit maupun pelabuhan Pangkalan Bun dengan tanggal keberangkatan pada 20 April 2023. Ada pun seputar informasi program mudik gratis ini juga bisa diakses melalui media sosial di Subkaltem yang bisa diakses bebas oleh warganet. Memang itu program dari pemerintah daerah melalui dinas perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan BPTD, Jasararja, Organda, dengan Mitra Bank. Kira-kira itu untuk menyesuaikan mudik gratis itu tadi dikatakan. Tujuannya Sampit dengan Pangkalan Bun Kenapa? Karena permintaan masyarakat ke sana, karena untuk mobilitas, untuk angkutan lanjutan di sana ada pelabuhan, pelabuhan laut. Sampit dengan di Pangkalan Bun khususnya di Bumul. Tidak, 46 armada itu di Bumul? 46 armada tadi melayani rute AKDP dengan AKAP. Kalau AKAP, angkutan kota antar provinsi. Kalau AKDP, angkutan kota dalam provinsi. Contohnya dari Palangkara ke Banjarmasin, itu dianggung oleh AKDP. Nah, jadi 46 tadi dibagi dengan Yuna untuk melayani dengan AKAP, dengan AKDP. Kalau hari normal, bisa sampai 9, bisa sampai 11. Tergantung permintaan masyarakat. Ya, arus mudik ini yang tahun 2022 itu bisa sampai 26 sampai 27 keberangkatan. Ini kan ada pengecekan mudik. Untuk tugasnya ada nggak buat pengecekan kecehatan? Kan ini arus mudik untuk berkawal. Nah, jujur mbak, kalau di terminal, untuk fasilitas kesehatan ada. Nah, ini mohon maaf, kita sudah bersurat, bermohon untuk disiapkan tenaga medis. Nah, di sini baru ada tenaga kesehatan, baru dua orang. Nah, untuk cek urin apa segala kita belum ada, mbak. Tapi kita sudah koordinasi dengan Jasa Raja, Bidopis Prodata Alteng, dengan BPT, dengan terminal. Jadi akan dilaksanakan? Pasti dilaksanakan, mbak. Itu H-7 pasti Steng B di sini. Oke, Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan kali ini. Jangan lupa saksikan kalteng hit selanjutnya, dan polo akun media sosial tribunkalkteng.com yang ada di bawah ini.